Intro Shalom, selamat pergantian hari Mari kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan Firman Tuhan pada petang hari ini diambil dari buku Efesus 4 ayat 27 dengan jalanlah beri kesempatan kepada iblis Tanpa disadari, sering kita sebagai manusia malas dalam berdoa atau membaca firman Tuhan Atau juga kita saat mendengarkan firman sering kita berpura-pura sibuk atau tidak mendengar Sering juga kita mengantuk mungkin saat mendengarkan firman Atau saatmu tidur karena sudah kelelahan dengan kesibukan kita sehingga kita lupa dan malas untuk berdoa Banyak sekali cara-cara iblis menggoda kita untuk menjauhkan kita dari Tuhan Namun tahukah kita bahwa Tuhan selalu mengulurkan tangannya bagi kita Saat kita jauh dari Tuhan Tuhan selalu memanggil dan mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan Sejauh apapun kita pergi Tuhan akan selalu ada untuk kita Tuhan dapat memberikan kepada kita berkat-berkat luar biasa di luar kemampuan atau pikiran kita Jika kita tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk menggoda kita dan tidak lengah untuk jatuh ke dalam godaannya itu Contohnya jelas-jelas kita tahu bahwa rokok itu tidak baik Namun kita coba-coba dan yakin bahwa itu tidak masalah Tapi akhirnya kita juga kecanduan Atau juga jelas-jelas kita tahu kalau nonton film porno bisa menjadi kecanduan Tapi kita sekali lagi mencoba-coba untuk nonton dan akhirnya juga ikut kecanduan Yang itu artinya kita memberikan kesempatan kepada iblis dan membawa diri kita ke dalam pencobaan Dikatakan dalam buku Mind Character and Personality Vol. 1 Halaman 317 Paragrafnya yang ketiga Hindari membawa diri ke dalam pencobaan Jika kita sudah mengetahui bahwa hal itu tidak baik untuk dilakukan atau merupakan pemisah kita dengan Tuhan Baiklah kita tidak melakukan hal tidak baik itu dan tidak coba-coba dan fokuskan pandangan kita kepada Tuhan agar kita tidak lengah saat dicobai oleh iblis Kiranya renungan petang hari ini dapat mengingatkan kita semua untuk tidak lengah kepada godaan iblis dan selalu berfokus kepada Tuhan Selamat pergantian hari Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya